Sampai jumpa di belakang video Dan hari ini teman-teman kita bakal lanjutin eFootball 2022 mobile ya guys ya So hari ini teman-teman disini seperti judul dan thumbnailnya ya Gue bakalan bahas nih ya tentang potensi POTW dan juga matchday dengan kemunculannya kapan gitu ya Nih potensinya kapan nih munculnya gitu Ini cuma cocok logi aja teman-teman ini cuma teori gue aja Jadi disini teman-teman sebuah ya Gue tiba-tiba kepikiran gitu ya tentang matchday juga POTW yang bakalan muncul di eFootball gitu guys So bagi kalian yang penasaran silahkan langsung aja ditonton dan let's go Tapi sebelum lanjut ke videonya tentu saja gue gak sungkan untuk ingetin kalian Kalau mau top up tinggal klik link di deskripsi di xyj underscore store 07 ya guys ya Klik link di deskripsi disitu udah ada untuk nomor WA-nya guys ya Nomor WA adminnya gitu Jadi kalian mau top up koin eFootball atau top up yang lain ya top up FIFA Terus juga ada stumble guys ya kan Pokoknya lengkap banget disana Kalian bisa cek aja instagramnya tuh banyak banget guys untuk game-game ya So langsung aja xyj underscore store 07 Jangan lupa di follow juga Nah bagi kalian yang mau beli-beli akun eFootball ya guys ya EFootball, akun eFootball yang murah-murah Pastinya aman dan terpercaya pasti ya Silahkan langsung aja ke allshop akun PES ya guys ya Allshop akun PES ini akan banyak sekali akun Kalian tinggal scroll-scroll akun mana tuh yang mau kalian beli disitu banyak banget ya guys Yang murah-murah terus gigi-gigi pastinya gitu Kalian silahkan untuk cek sendiri Jangan lupa di follow dan juga di order juga disana ya guys ya Oke guys so langsung aja temen-temen yang disini Jadi guys ya untuk yang pertama Gue pengen jelasin dulu nih POTW itu apa gitu kan By player-player yang baru Ya kan yang baru download di versi eFootball gitu kan Mungkin gak tau tentang eFootball itu apa Eh eFootball POTW Ya POTW ini apa gitu Jadi untuk POTW sendiri itu player of the week ya guys ya Player of the week dan itu artinya player minggu ini gitu ya Pokoknya player yang pemain yang bagus performanya di minggu-minggu ini gitu Tapi yang diambil adalah di bagian liganya aja temen-temen ya Di liga domestiknya ya guys ya Nah biasanya untuk player of the week ini atau POTW ini Itu dimunculin di hari Kamis ya guys ya Nah disini gue punya contoh untuk Darwin Nunes nih ya Mungkin aja nanti ini Misalkan ya Misalkan lawan Fulham Hattrick Ya misalkan kayak gitu guys Nah itu udah pasti dimunculin untuk player of the week ya guys Nah pertanyaannya Apakah player of the week itu bakalan muncul di eFootball 2022 Mobile Nah langsung aja kita sikat ya Jadi guys untuk player of the week ya Atau POTW Worldwide ya Itu kemungkinan gue sih percaya ya Kalau misalkan ini ini sekali lagi ini teori aja Ini teori aja ini rumor aja Cuma teori sekali lagi gitu ya Cuma cocokologi Nah untuk POTW ya POTW nih ya Gue sih percaya guys Nanti POTW itu Kalau dimulainya Liga teman-teman ya Mungkin ada Mungkin ya guys ya Kemungkinannya ada Dimunculin POTW Kalau Liganya jalan gitu ya guys ya Nah ini kan baru beberapa yang main gitu kan Kemarin tuh Bayer Munchen ya kan Bayer Munchen main Udah main tuh ya Jadi gitu guys ya Jadi tepat-tempat dia Intinya itu Nunggu semua Liganya main Seperti Serie A Bandung Seliga Terus La Liga Begitu tepat-tempat dia Gitu pokoknya Karena POTW ini diambil Dari Liga-Liga itu guys Seperti itu Kalau misalkan Gak ada Liga-Liga ini Liga-Liga ini belum main Ya kan Liga Eropa ini belum main Ngapain gitu Diadain POTW Dinilainya dari apa gitu kan Nah seperti itu guys ya Jadi menurut gue Menurut gue sih tunggu aja Liganya main semua Jalan semua Nah nanti baru tuh ya guys ya Kemungkinan Kemungkinan ingat Ada POTW ya Seperti itu guys Nah ini contohnya Misalkan disini ya Kan biasanya tuh hari kamis Ya kan Nah ini gue contoh rapinya guys Misalkan si rapinya bagus Dia terus cetak gol Nah itu tuh ya Cetak gol Ada logo golnya Begitu Nah itu bakalan diambil Sebenarnya untuk player of the week Ya atau POTW aja guys ya Seperti itu Nah untuk POTW Worldwide itu Mungkin Udah muncul di Agustus kali ya Di bulan ini Tapi gak tau Kita tunggu aja Ya dari pihak konaminya Mau munculin POTW atau enggak Harusnya sih Kalau udah Liganya udah jalan Harusnya Ada POTW guys ya Seperti itu Karena yang kemarin-kemarin Gak ada POTW Gak ada player of the week Ya karena itu cuma apa guys Pramusim ya Cuma turu pramusim Bukan Liga Sekali lagi Yang diambilkan Dari Liga nih Untuk POTW Seperti itu guys Nah selanjutnya disini Untuk POTW itu Biasanya ada 11 pemain Ada 11 pemain Kalau kalian bisa lihat disini Ini adalah contoh Waktu PES 2021 Ya guys ya Nah di 11 player ini Itu ada beberapa posisi Yang pertama itu Ada goalkeeper Temenu ya Itu ada Goalkeeper Pasti itu ada goalkeeper guys Ada keeper ya Pasti ya satu Terus ada Centerback Atau itu Centerback LB atau RB Bapaknya Di daerah bertahan Ya guys ya Gitu Terus ada gelandang Biasanya itu gelandang Diambil juga Udah pasti gitu guys ya Isinya seperti itu Ada gelandang Terus juga ada Striker Ya Maksudnya itu striker Begitu Left wing Atau Apa Right wing Ya Temenu ya Begitu Blocknya Ada posisi penyerang Itu udah pasti guys ya Itu udah pasti Biar lengkap aja Sebenernya temenu ya Gitu Lanjutnya Untuk match day Nah ini Menarik nih Untuk match day Apakah ada Gitu kan Nih Ya guys ya Kalau Shit apa itu Bang Nah jadi guys Untuk match day Untuk match day ini Kemungkinan Kalau menurut gue Sekali lagi Ini menurut gue Cocokologi Sekali lagi Itu bakalan diadain Kalau liganya jalan Kayak POTW Tadi gitu ya Sama temenu Karena Kalau di match day Sendiri juga Itu kan diambil Dari pertandingan-pertandingan Yang real life Misalkan Kayak Barcelona Versus Real Madrid Bila Liga Itu bakalan dijadiin Nah kalau kalian bisa lihat Di sini Match day nya itu kan Ada Liga Inggris Ada juga Liga Spanyol Itu kadang-kadang Begitu ya Kadang-kadang ya Nah seperti itu guys Jadi Kalau menurut gue sih Itu bakalan Dijalanin Atau diadakan Setelah Liganya jalan Dan Liga Ini ya Liga domestiknya jalan Temenu ya Begitu Nah Untuk biasanya Kalau untuk match day Itu Ada di hari Jumat Temenu ya Ada di hari Jumat Dan juga Senin Ya guys ya Gitu Kalau gak salah sih Itu ya Seinget gue ya Di PES 2021 Itu Jumat Jumat dan Senin Temenu ya Begitu Untuk hadiahnya apa sih Ini bagi kalian yang belum tahu Ya biasanya seperti ini Jadi biasanya itu Dikasih kelas Ada dasar Menengah Dan juga ahli Nah untuk yang pertama Ini Kalau dasar itu Biasanya itu 100 coin Yang kedua ini Yang menengah itu 150 Nah kalau yang ini Yang paling gede Ini guys ya Ini ahli itu 200 Tergantung apa Tergantung ada Berapa match day nya Gitu guys ya Seperti itu Dan juga udah pasti Dapat 400 Ibut ball point Nah gue lagi nunggu nih Ya semoga aja Semoga aja Teori gue ini bener Ya semoga aja Ada POTW Ada juga match day Nanti ya kan Yang dikeluarin Temenu ya Begitu Gue bikin kayak gini juga Karena banyak yang nanya Bang Kapan POTW Match day mana nih Ya kalian tahu sendiri Isi kolom komentar Pasti ada yang bilang Match day mana Bos ya match day kapan Gitu Atau gini guys ya Hadiah coin Kapan Gitu kan Nah maksudnya gue bikin video ini guys Seperti itu Dan sekali lagi Ini bukan informasi Roswi Yang dari konaminya ini Cuma teori Atau rumor aja ya guys ya Seperti itu So gimana menurut kalian sendiri Apakah POTW Dan juga match day itu Bakalan ada di e-football Kalau menurut gue sih Chance nya Atau Kesempatan munculnya Mungkin ya 60-70% Gitu Karena Sekali lagi Konami Jangan berharap Sama si konami Gitu kan So mungkin itu aja Dari gue Thank you Bagi kalian yang nonton Seperti biasa Pake like Comment dan subscribe Gue ikan sama Semangat pamit Keep charming Walk hard And loving See you in the next video bro Sub indo by broth3rmax